Pasra menetapkan Muhammad David mantan kabit PMPTK Disdiq Sorolangun sebagai tersangko atas perkara duguan penerimaan surat peningkatan golongan 17 honorer jalur K2. Kejahatan Negi Jami direncanakan pekan depan memeriksa tujuh di antara 17 orang tu sebagai saksi. Selain orang kokasi penyidikan kejati Imran Yusuf menyebutkan panitia seleksi pun akan diperiksa untuk dimintai keterangan sejauh mana sepengetahuannya tentang pekarom Muhammad David pada penerimaan surat pasif di momen penerimaan CPNS tahun 2013. Jadi tujuh orang yang ikut menjadi peserta seleksi kegiatan penerimaan CPNS melalui jalur honorer K2. Ya yang diduga menjadi korban. Tujuh orang? Ya tujuh orang. Sudah tujuh orang kita undang. Untuk keuntungin belasan orang. Jadi yang sesuai data yang kita peroleh, itulah yang kita undang. Nanti ke depan dalam perjalanan kalau masih ada data-data tambahan. Muhammad Apri Izzal, Jami TV Jami TV Jami TV Terima kasih.